Aku ngeliat cuma satu Tasya itu orangnya baik, jadi aku cuma pesen sebagai sahabat pribadi aku Tolong ya, jagain bu Tasya karena dia orangnya baik banget Kok Tasya Ini papa saya Jadi emang Almarin papa saya itu dulu tersenang Terus itu sempat gak akan di jati 2 bulan di Medan Dia sempat ngobrol-ngobrol, itu waktu itu saya masih umur Kenapa saya sempat, Pakas namaskan Dan dia mau pulang aku Pertama 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 Sampai jumpa. Sekarang saya masih lihat video, kita tonton sama-sama ya. Anifer Enko, berawal dari mimpi seseorang untuk membangun perusahaannya sendiri agar bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Orang itu berhati sangat lembut, dermawan, dan juga penuh kasih sayang. Namun, orang itu bukan saya. Dialah ayah saya, Bapak Insinyur Deddy Revindo. Beliau selalu bercita-cita memiliki kompaninya sendiri, yang kelak diberi nama Outmiver Corporation. Sebuah kebanggaan bagi saya memiliki kalian dan Anifer Enko, yang sekaligus juga melanjutkan mimpi almarhum ayah saya. Membangun Anifer Enko dimulai dari motivasi besar dari mantan pacar saya, Arjuna Dewanto, yang sekarang sudah menjadi suami saya. Tidak lupa bantuan dari beberapa karyawan pertama saya, Mopita Sari, Umi Rosiana, Bambang Hermanto, Hasan Rosadi, dan Bulan Deniwes. Saat itu saya masih sangat minim modal untuk berbisnis. Jangankan membuka lini usaha baru untuk menyewa kantor saja belum mampu. Mereka membantu saya dengan perlengkapan seadanya dan lokasi packing yang kecil, yaitu rumah kontrakan Grand Victoria. Perlahan tapi pasti, Anifer Enko seolah terus mengupgrade diri. Tidak satu dua lini bisnis yang harus mati karena kegagalan itu adalah bagian dari proses. Papilio Beauty, Aira Oficial, Hasta La Vista Chubby, dan semoga jangan ada lagi setelah itu. Saya mengerti, di hidup ini tidak ada yang abadi. Begitu juga dengan relasi. Orang-orang silih berganti, datang dan pergi, tapi saya berjanji. Akan berusaha sepenuh hati membangun lingkungan perusahaan yang bisa sekaligus menjadi rumah tempat siapa saja kembali lagi. Saya ingin siapa saja yang bekerja di sini ingat. Betapa mereka diperhatikan, diistimewakan, dan diberikan pengalaman sekaligus pelajaran untuk kehidupan mereka kelak. Tentunya, hal ini tidak akan terjadi jika saya tidak memiliki HR yang kredibel. Terima kasih kepada kakak ipar terbaik saya, Ajeng Dewanti, karena sudah dengan sabar dan profesional membimbing semua karyawan Anifer Enko. Perhatian saya ke semua karyawan saya sama rata. Mereka semua berarti bagi saya, sama sayangnya, sama pedulinya. Dan salah satu kebahagiaan saya adalah ketika melihat perubahan penampilan dan hidup beberapa karyawan saya sebelum dan sesudah beberapa bulan bekerja di Anifer Enko. Ada yang terlihat lebih gemuk karena bahagia, ada yang kemudian berhasil menikahi pasangannya, ada yang melanjutkan kuliahnya, dan masih banyak lagi. Saya hanya ingin berterima kasih kepada siapa saja yang pernah dan sedang membantu saya membangun Anifer Enko. Karena, kalian tidak hanya membantu memujudkan impian saya dan impian adik kandung saya yang sekarang kuliah di Jakarta, tapi kalian juga membantu saya melanjutkan impian almarhum Bapak Insinyur Deddy Revindo, ayah saya. Terima kasih Anifer Enko, mari bertumbuh lebih besar lagi. Sampai jumpa, mari bertumbuh lebih besar lagi. Terima kasih telah menonton! 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 Oke, guys! Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 lengkapi selamat menikmati